Intro Shalom semuanya Sebelum saya memulai kesaksian Saya mengucapkan terima kasih dulu Buat Bapak Gembala di tempat ini Pak Petrus Buat Ibu Gembala, Ibu Linda Terima kasih Kami dari AOC Worship sudah Diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini Kemarin kami sudah melayani Satu hari Kita sharing bersama-sama Untuk workshop Dengan pemusik di tempat ini Pagi hari ini kami melayani di pujian penyembahan Saya sangat-sangat pucap syukur Kita diberi kesempatan untuk ada di tempat ini Terima kasih sekali lagi Nama saya Dirian Buat yang belum kenal Saya akan sedikit kesaksian sodara di tempat ini Setiap kali saya datang ke tempat ini Saya selalu mengingat Hal-hal yang pernah terjadi di tempat ini sodara 15 tahun lalu Saya jemaat di tempat ini Saya dari SMP Sudah jadi jemaat di tempat ini Dan dulu saya orang-orang yang sangat-sangat minder sodara Sangat-sangat minder Sudah kurus Gak bisa ngapa-ngapain Ngomong di depan orang gak bisa Pemalu banget 7 tahun saya di gereja ini sodara 8 tahun saya di Mahanaim Dan sekarang saya di AOC Selama-lamanya sodara Ya jadi itu perjalanan hidup saya selama ini sodara 15 tahun lalu saya ingat benar-benar Pertama kali saya datang ke tempat ini Sebenarnya saya gak mau Karena saya sudah Melayani di gereja yang sebelumnya Pertama kali saya datang Saya ingat saya duduk di baris ketiga Di tengah-tengah Dan apa yang saya lakukan Sepanjang saya ibadah Saya tidur disitu sodara Hanya papa dan mama saya yang ibadah di tempat ini Tapi saya melihat benar-benar kuasa Tuhan sangat-sangat luar biasa Dia sanggup ubahkan Orang yang bukan siapa-siapa Sekarang saya percaya Kalau saya ada di tempat ini Saya bisa berdiri di hadapan sodara Ngomong dengan lancar di tempat ini sodara Itu pekerjaan Tuhan Itu benar-benar pekerjaan Tuhan Kita percaya pagi hari ini Perjanjiannya dalam hidup kita Tidak ada yang sia-sia Di Alkitab berkata Setiap perkataan Tuhan Tidak ada yang pernah kembali dengan sia-sia Betul? Pagi hari ini siapa yang lihat Ada pelangi di depan Lihat semua? Saya minta tanda sebenarnya sodara Jujur saya mau berdiri di tempat ini Saya deg-degan Deg-degan banget Mulai dari semalam saya udah ngomong sama Gilang Wah besok mau ngomong apa ini? Saya deg-degan banget sodara Dan ketika saya keluar dari hotel tadi Saya lihat ada pelangi Saya tahu Tuhan sedang berkata satu hal Aku tidak pernah lupakan perjanjian kau denganmu Saya berharap sodara ingat semua perjanjianmu dengan Tuhan Di tempat ini sodara Sejujurnya saya lahir baru di tempat ini Saya lahir baru di tempat ini Dari yang bukan siapa-siapa Tuhan ubahkan sangat banyak hal Saya ingat Saya gak tahu Tante Linda ingat atau tidak Tapi saat saya ulang tahun yang ke-17 Saya dinubuatkan sama Tante Linda Tante Linda berkata seperti ini Suatu hari nanti Engkau akan dipakai oleh Tuhan menjadi pahlawan yang luar biasa Engkau akan dipakai Untuk berkotbah di depan ribuan orang Dan engkau akan Tuhan pakai Untuk memberkati sangat banyak orang Itu perjanjian antara Tuhan dengan saya sodara Setiap kali Saya menghadapi raksasa saya Keminderan saya Bagaimana saya tidak dapat Berbicara di depan umum Bagaimana saya tidak dapat Malu saya sodara Tapi setiap kali saya berdiri di depan Ada satu hal yang saya ingat Doa dari Tante Linda Itu yang selalu saya ingat Dan itu yang sangat-sangat Mengubahkan cara berpikir saya Mengubahkan cara pandang saya Pagi hari ini Hanya satu hal yang saya mau sampaikan Cara pandangmu Sangat menentukan Apa yang akan engkau terima di dalam Tuhan Ketika saya punya perjanjian seperti itu sodara Setiap kali saya berdiri di depan Saya tahu ini bukan lagi tentang saya Bukan lagi tentang hidup saya Tapi bagaimana saya bisa jadi berkat Untuk yang lain Dan hari demi hari Itu yang saya lakukan sodara Hari demi hari Saya harus menghadapi raksasa saya Dan tanpa sadar Hari demi hari Itu yang Tuhan ubahkan dalam hidup saya Cara pandang kita Sangat-sangat menentukan Apa yang kita dapatkan dalam hidup kita Kalau sodara baca dalam kejadian Ketika Abraham menerima perjanjian Dengan Tuhan pertama kali Apa yang Tuhan buat dalam hidupnya Dikatakan di Alkitab Tuhan bawa Abraham keluar Dan Tuhan paksa dia Untuk melihat bintang di langit Betul? Seringkali kita harus keluar dari zona kita sodara Untuk apa? Melihat bintang di langit Artinya apa? Cara pandang kita Harus berubah Cara pandang kita Harus berubah Awal tahun lalu Saya memutuskan Satu hal yang sangat-sangat penting Dalam hidup saya Saya memutuskan Untuk menikah Dan itu bukan hal yang mudah Untuk dijalani sodara Banyak orang tanya sama saya Kenapa tahun 2020 kamu harus menikah? Saya bilang sejujurnya Saya ketemu sama Pak Daniel Saya ngomong Papi Tahun depan saya harus menikah Gak tahu caranya gimana Gak tahu alasannya apa Tapi saya harus menikah Makanya kenapa 2019 akhir Ketika terakhir kali kita pergi ke Israel Tuhan itu bilang Ikat perjanjian Di tanah tertinggi Dari tanah perjanjian Sejujurnya saya melamar lala sodara Di atas bukit Hermon Dan itu saat dimana saya mengikat perjanjian Setelah itu Waktu berjalan Tuhan bilang di pergantian tahun Engkau akan melihat dalam satu tahun ini Cara pandangmu Akan menentukan masa depan Sebenarnya hukumnya Apapun yang kita lihat dalam roh Itu yang akan menjadi daging dalam hidup kita Kalau kita tidak bisa melihatnya Kita tidak akan mendapatkan apa-apa Saat itu saya dipaksa untuk melihat sodara Waktu berjalan Mulai dari Februari saya tunangan Sampai akhirnya Februari, Maret, April, Mei Kita kena yang namanya PSBB Betul? Semua diberhentikan Saya tidak bisa untuk urus pernikahan sodara Saya baru mulai urus pernikahan itu Mulai bulan Juni Jadi Seharusnya saya menikah September Akhirnya dengan kesepakatan bersama Semuanya dimajuin jadi Agustus Jadi saya hanya punya Tiga bulan untuk menyiapkan pernikahan Selama tiga bulan Sejujurnya itu waktu yang sangat-sangat berat sodara Secara keuangan saja Sejujurnya itu sangat-sangat berat Saya ini tidak ada donatur, tidak ada sponsor Siapa saya? Dan waktu itu Dan waktu itu Momennya adalah Papa saya Sudah memulai pekerjaan yang baru Yang berarti Modalnya sudah dikesanain Dan di titik itu juga Papi Daniel pulang ke surga Itu Bulan Juni Saya tidak ada lagi Tempat untuk berharap sebenarnya sodara Secara keuangan Dan kalau saya hitung Selama saya bekerja Dari hasil penghasilan saya Buat menikah satu hari aja sodara Saya harus menabung selama 10 tahun Tapi saya hanya punya waktu tiga bulan Saya hanya punya waktu tiga bulan Di saat itu muncul satu ayat sodara Boleh kita baca sama-sama ya Matius 11 ayat 22 sampai 24 Boleh minta dibukakan ayatnya Matius 11 ayat 22 sampai 24 Markus, sorry Markus 11 ayat 22 sampai 24 Ini ayat yang menjadi pegangan saya sodara Markus 11 ayat 22 sampai 24 Dikatakan Yesus menjawab mereka Percayalah kepada Allah Selanjutnya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut Asal tidak bimbang hatinya Tetapi percaya bahwa Apa yang dikatakannya itu akan terjadi Maka hal itu akan terjadi baginya Perhatikan ayat yang terakhir sodara Ini ayat Harus kita pegang Karena apa Sebenarnya selama ini kita berdoa Kita salah dalam berdoa Yesus berkata Karena itu aku berkata kepadamu Apa saja yang kamu minta dan doakan Percayalah bahwa kamu telah menerimanya Maka hal itu akan diberikan kepadamu Hari ini izinkan saya berkata satu hal sodara Kalau engkau sedang dalam pergumulan Engkau sedang dalam prosesnya Tuhan Pegang ayat ini Dikatakan berdoa lah Sama seperti engkau sudah menerimanya Berdoa lah sama seperti engkau sudah menerimanya Seberapa banyak dari antara kita sebenarnya saat berdoa Kita tidak sedang dalam posisi ini sodara Posisinya apa Kita merasa kita tidak memiliki itu Dan kita meminta kepada Tuhan Tapi ketika kita tahu kebenaran ini Berdoa Seperti saat engkau sudah menerimanya Artinya apa Engkau tidak mulai dari nol sodara Setiap kali apapun yang Tuhan janjikan dalam hidup kita Kita tidak memulai dari nol Enggak Kita sudah menerimanya sebenarnya Ketika saya tahu ini sodara Selama Berbulan-bulan PSBB Tiga bulan persiapan pernikahan Hanya satu yang saya lakukan Itu tidak bisa kerja Gak bisa kerja apa-apa Hanya bisa di rumah Hanya satu yang saya lakukan Setiap pagi dan setiap malam Saya selalu berdoa sama Lala Dan kita selalu berkata Tidak ada lagi tempat kita menggantungkan harapan Harapan kita hanya kepada Tuhan Setiap pagi saya selalu perkatakan Jehova Jireh Terjadi dalam hidup saya Jehova Jireh Yang artinya apa Dia cukup Dia sanggup Untuk melimpahi kita dengan segala yang terbaik Lebih dari apa yang kita butuhkan Lebih dari apa yang kita butuhkan Selama berbulan-bulan sodara Saya hanya perkatakan Setiap pagi saat doa pagi Dan setiap malam sebelum tidur Kalau engkau yang minta saya menikah tahun ini Tuhan Engkau Jehova Jireh Engkau Jehova Jireh Dan apakah langsung terjadi? Tidak sodara Saya itu ya sodara Sampai gak berani ngecek saldo rekening saya Karena apa? Terakhir pas saya cek Di rekening saya cuma ada 5 juta Cuma ada 5 juta Saya gak berani ngecek rekening saya Bahkan kalau dibilang Sampai 3 hari sebelum menikah Saya itu harus bayar 150 juta Dengan kondisi Tabungan saya 10 juta aja gak ada Tapi saya pegang ayat ini sodara Setiap pagi dan setiap malam saya perkatakan Aku percaya Aku sudah menerimanya Aku percaya Jehova Jireh terjadi dalam hidupku Aku percaya engkau sanggup lakukan segala sesuatu Tuhan Aku tidak memulai dengan hutang Aku tidak memulai dengan hutang Amin 3, amin 2 saat semuanya harus di pelunasan Saya ngomong sama Lala Jujur Saya gak mau memulai sesuatu kehidupan yang baru dengan hutang Kalau Tuhan mau untuk kita menikah Dan uangnya gak ada Kecilin semuanya Saya gak mau memulai semuanya dengan hutang Tapi ternyata Tuhan sangat-sangat ajaib sodara Saya gak pernah cek rekening saya Yang saya tahu Setiap kali ada vendor yang minta bayar Saya langsung transfer Saya langsung transfer Saya langsung transfer Dan itu saldo di rekening saya Tidak pernah habis sodara Saya tahu kalau bukan Tuhan Sangat-sangat mustahil Semuanya lunas Di hari saya menikah Saya tidak memulai dengan hutang Saya tidak memulai dengan hutang 10 tahun saya harus bekerja Tapi di dalam Tuhan Hanya cukup beberapa hari Untuk melunasi semuanya Hari ini Hanya satu poin saya sodara Pegang setiap perjanjian dalam hidupmu Pegang setiap perjanjian dalam hidupmu Di alat kita berkata Tidak ada perkataan Tuhan yang kembali dengan sia-sia Tapi semuanya akan mengerjakan sesuatu dalam hidupmu Itu yang harus kita pegang sodara Ini mungkin perjanjian untuk saya Tapi biar hari ini Kita tanya sama Tuhan Minta Tuhan ingatkan kembali Apa yang jadi perjanjian dalam hidupmu Beberapa tahun lalu 10 tahun lalu Ketika Tante Linda doain saya Itu perjanjian dalam hidup saya Saya tahu Semua keminderan Sudah selesai Semua ketidakpercayaan diri Semua kelemahan saya Sudah selesai Ini waktunya untuk saat saya menjadi terang Ini waktunya untuk saya jadi pahlawannya Tuhan Ini waktunya saya jadi berkat untuk yang lain Setahun lalu Ketika Tuhan berkata Cara pandangmu Akan menentukan apa yang engkau dapat Itu perjanjian untuk saya sodara Saya lewati tahun 2020 Tanpa kekurangan Saya tidak bekerja Mau kerja gimana gak bisa juga Tapi saya lewati Tanpa kekurangan sodara Pemeliharaan Tuhan sangat-sangat luar biasa Tahun 2021 Orang bilang bukan tahun yang mudah Orang bilang 2020 itu baru permulaan 2021 Dan kita tahu 2021 baru sembilan hari Ada pesawat jatuh di negara kita Betul? Ada ratusan bencana yang terjadi Tapi saya mau bilang Kalau engkau tahu Engkau hidup dalam perjanjian Tidak ada yang perlu engkau takutkan Tidak ada yang perlu engkau takutkan Engkau tahu engkau hidup Bukan karena engkau yang hidup di dalam Tapi karena Tuhan yang hidup di dalam Dan menjagai engkau dengan segala perjanjiannya Pagi ini Serasa Mendengarkan Battle Music Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Saya Kenal AOC sudah cukup lama Mungkin lebih dari 3 tahun Daripada Niel belum Ya masih Masih SMP Saya sudah kenal Tahun 2005 Saya melihat musik mereka Tahun demi tahun Dan akhirnya hari ini kami memutuskan Untuk mengundang mereka Kenapa Bapak Ibu Karena hidup itu ada progres Hidup itu ada progres Dulu di masa-masa yang lalu AOC Band ini bukan apa-apa Tetapi satu perkara yang saya perhatikan Sudara Mereka mau belajar Tadi Bapak Pendeta Derian Saya gak berani Manggil Derian Sudara Kalau Lala Selfie saya Sudah dekat Masih sudah biasa Manggil Tapi kalau di atas Mimbar Bapak Pendeta Kalau di bawah Nanti saya panggil Derian Hidup kita itu Semua jadi karena perjanjian Sesungguhnya bukan karena anugerah Bukan kekuatan kita Maksud saya Tapi dari pihak Sudara Dari pihak kita Harus meresponi Sudara Contoh tim musik AOC ini Mereka meresponnya Dengan apa Dengan belajar Dari mereka datang Sudara Begitu banyak orang Yang sudah Memberi laporan kepada saya Dia bilang Wah saya diberkati sekali Dengan workshopnya Saya diberkati Sekali dengan Apa yang mereka sharingkan Tidak ada satu pun Yang berkata Tidak baik Semua berkata Sangat diberkati Padahal sudara tahu Kita semua Sudah banyak belajar Dulu pertama Awal-awal True worshipper Itu termasuk Band yang tidak ecek-ecek Sudirman worship Sydney Muhede Itu penyanyi yang cukup Lumayan bagus Tim musiknya Kita banyak belajar Tapi saya bersyukur Kemarin saya dengar info Pak saya sangat diberkati Kita belajar dari NDC Itu juga group band yang tidak ecek-ecek Amos dan kawan-kawan Sudirman Worship Terus apalagi itu Aminoto Kosin Itu juga pemain keyboard yang gak cuman bunyi Tapi bisa main Saya senang banget Kalau saudara memberikan respon Dan ini kunci Dengan mereka mau belajar Mereka terus berkembang Beberapa waktu terakhir Saya pelayanan di AOC Luar biasa mereka gedungnya Jauh lebih bagus dari gedung kita Jauh lebih besar Alat-alat musiknya Jauh lebih bagus Kita ini sederhana semua LED-nya juga luar biasa Sudara saya melihat Tuhan memberkati AOC itu luar biasa Kenapa? Karena mau berkembang Saya gak bisa musik Sudara Nyanyi juga fales Tapi saya menikmati Saya sangat menikmati Musik yang Yang bisa harmoni Saya dengar Pak saya menyimpulkan Ada yang bilang Kemajuan dari AOC Karena mereka As a team Bagaimana sebagai sebuah team Jadi masing-masing tidak memaksakan Aku harus top sendiri Aku harus paling hebat sendiri Cara mainku harus begini Saya perhatiin Saya dengerin Sudara Mereka Belajar sebagai Sebuah team Jadi Saya berharap Sudara Kita semua Terutama pemain musik Worship leader Singers Belajar Supaya Perjanjian Tuhan dalam hidup kita itu Gak luntur Perjanjian Tuhan dalam hidup kita itu Tidak tertunda Sudara Ada banyak orang berkata Kenapa aku tidak Mungkin Sudara denger ya Pak Derian ini Sekian tahun yang lalu Memain banner ya kamu ya Sudara dulu Sekian tahun yang lalu Tapi Rencana Tuhan itu Jadi dengan cara-cara yang 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 elegan Yang ajaib Saya berharap Sudara Hari ini Saya perhatikan ya Saya bilang Tuhan kenapa ya Kita ini menjadi orang yang seperti itu Sudara Jangan menjadi orang yang Stagnan Jangan menjadi orang yang Berhenti Rencana Tuhan Saya ingat Terus Saya merenungkan Sudara Apa yang terjadi buat Bapak Pendeta Derian Dan nanti malam Sudara dengar kesaksian dari Pak Pandu Itu mirip Itu mirip banget Ya Hal-hal ajaib Dan kebetulan Pak Pandu ini Dekat juga dengan Bapak Mamanya Derian Bapak Pendeta Derian Bapak Pendeta Derian Budi Susi itu Sudah jemaat lama Sudara disini Saya kalau ke Jakarta Seling di Jemput mereka Diajak makan oleh mereka Dan mereka dekat sama Pak Pandu Jadi saya pikir ini semua sudah diatur Tuhan Nah Sudara saya mau share firman Tuhan Kita mau Saya mau bagikan supaya Hari ini Sudara dengar Apa yang Bapak Pendeta Derian Sampaikan Juga dari sisi kita Supaya kita semua Saling melengkapi Saya Di bawah tadi saya berdoa Kita lihat Jakobus Pasal pertama Ayat yang kedua Tiga dan empat Jakobus Pasal yang pertama Saudara-saudaraku Anggaplah sebagai Suatu kebahagiaan Apabila kamu Jatuh ke dalam Berbagai-bagai Pencobaan Sebab kamu tahu Bahwa ujian terhadap Imanmu itu Menghasilkan Ketekunan Dan biarkanlah Ketekunan itu Memperoleh Buah yang matang Supaya kamu menjadi Sempurna Dan utuh Dan tidak Kekurangan Suatu Apapun Sudara kita bisa Menyimpulkan Dari ayat ini Bahwa sesuatu Yang Tuhan Rencanakan Di dalam Perjanjian Sudara dengan Tuhan Semua akan terjadi Melalui Ujian Tanpa Ujian Tidak mungkin Sesuatu yang Ilahi Yang ajaib Yang saudara Mimpikan Apa yang Tuhan Janjikan Itu bisa terjadi Sudara Tinggal bagaimana Fokus Sudara Saya tadi Diberkati sekali Waktu Pak Derian Berkata Fokus Kepada Perjanjian Dan tiap hari Memperkatakan Yehovah Jireh Yehovah Jireh Karena dia pegang Janji Tuhan Sudara dalam hidup kita ini Sudara bisa fokus kemana Bisa fokus ke masalah Bisa fokus ke janji Tuhan Ini pilihan di tangan kita Saya mau beri contoh ya Saya dulu pernah Sudara Waktu Gereja masih kecil Di sebelah Ada banyak Masalah Berbagai-bagai Saya ingat sekali Waktu dari Magelang Saya naik Nyetir mobil Hujan lebat Sudara Dan mata saya itu Tidak tertuju Kepada Lampu Mobil saya Tapi Kepada Wiper Saya pusing Sudara Sudara tahu ya Kalau naik mobil Sudara kalau Lihatnya Wipernya Ya pusing Ini masalah Tapi yang Sudara lihat adalah Sesuatu yang Di depan Kalau yang Dilihat Wipernya Kita pusing Sudara Lihat sesuatu Saya mesti Nyetir Saya mesti Nyampe temanggung Alkitab berkata Firman itu Pelita buat Kaki Memancar terus Menambah Tambah dekat Tambah dekat Sampai temanggung Itu yang saya lihat Jangan saya perhatikan Wipernya Kalau Sudara Lihatnya Wiper Energi kita Terbuang disitu Dan membuat Kita stres Alkitab berkata Ujian terhadap Imanmu Menghasilkan Ketekunan Ketekunan Meremproleh Buah yang matang Saya ingat Sudara Waktu saya kecil Kalau ujian Tes Untuk naik kelas Itu paling menakutkan Kalau boleh Cawan itu Lalu Tetapi Sudara Saya pernah Mengalami Sebuah Masa Dimana Saya merindukan Kapan Ujian itu Datang Kapan Ujian itu Datang Kenapa Sudara Tau Gara-gara Papa saya Ngomong Kamu nanti Kalau lulus Kalau naik kelas Itu kelas 4 SD Tapi kasih Arloji Saya pernah Cerita Sudara Saya tuh Pengen Punya Arloji Tapi saya Bilang Oke Kalau kamu Lulus Saya lupa Tuh Pokoknya Gak ranking Satu Sudara Saya bukan Orang Pinter Tapi Pokoknya Nilainya Bagus Jangan ada Merah Itu Membuat Saya Hidup Dengan Semangat Saya Nunggu-nunggu Kapan Ujiannya Kenapa Karena Lulus itu Akan lulus Atau tidak Setelah Apa Ujian Saya Gak Mau Lihat Wipernya Saya Lihat Sesuatu Kedepan Saya Bakal Dapat Arloji Saya Bakal Dapat Arloji Dan Saya Tahu Kalau Dapat Arloji Harus Lewati Ujian Kapan 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 Saya Merindukan Itu Aneh Sekali Dan Itu Menginspirasi Sebuah Pengertian Buat Hidup Saya Jadi Apa Apa yang Pak Yusak Sering Bilang Gelinding Sudah Ikuti Saja Hidup Saya Menjadi Saksi Sudara Apa yang Disampaikan Oleh Pak Derian Tadi Saya Tahu Tadi Pak Derian Sudah Bilang Sekian Sekian Tahun Yang Lalu Tepatnya Berapa 15 tahun Yang Lalu Dia Jemaah Disini Tiap Sabtu Saya Sering Lihat Sudara Dia Naik Tangga Di rumah Saya Karena Dulu Nginep Di kamar Covinson Apa Victor ya Covinson Tiap Sabtu Pulang Minggu Ya Itu Tidak Mudah Sudara Karena Pak Derian Ini Tinggalnya Di Magelang Dia Kesini Tidak Naik Mobil Jaman Dulu Naik Kopata Kopata Betul Ya Angkutan Kota Tiap Sabtu Itu Tidak Mudah Datang Main Banner Dan Akhirnya Tuhan Izinkan Dia Pindah Kemana Ketekunan Itu Tetap Saya Lihat Kadang Kadang Papanya Dia Budi Sama Susi Belang Pak Tidur Di rumah Saya Saya Pernah Tidur Sudara Pagi Pagi Hari Sabtu Dia Berangkat Kemana Sudara Bukan Jarak Yang Deket Tinggal Di Tanggerang Berapa Jam Sampai Ke Bekasi Sampai Mahanaik Kalau Macet Dua Jam Setengah Tiap Sabtu Jadi Apa Yang Dilakukan Pak Darian Dulu Disini Dilanjutkan Saya Lihat Padahal Kebaktian Jam Tujuh Pagi Sama Seperti Papandu Ya Bedanya Tuhan Punya Jaka Yang Macem-macem Sudara Saya Ingat Kok Sebelum Dia Sama Lala Saya Ingat Kita Hati Kumpul Tata Ada Sator Gimana Kalau Lala Sama Derian Pertanyaan Yang Paling Banyak Ditanya Saya Pak Hadi Yang Tau Dulu Derian Waktu Di Temanku Gimana Oke Jadi Ada Apa ya Tapak Kakinya Itu Ada Ada Sesuatu Yang Menjadi Alasan Untuk Tuhan Bekerja Dan Tuhan Mengangkat Pak Derian Melalui Istrinya Papandu Melalui Anaknya Sudah Nanti Dengar Kesaksian Di Temanggung Dia Pernah Nalami Bayar Minimal Saja Minimal Dari Tagian Siti Apa City Bank Atau Dia Gak Bisa Tapi Sekarang Saya Bisa Lihat Pakai Mobil Yang Ratusan Juta Jangan Batasi Tuhan Yang Penting Apa Sudara Kerjakan Bagian Kalau Sudara Tidak Mengerjakan Bagian Kita Sering Kita Kapan Rencana Tuhan Kapan Rencana Tuhan Kalau Pak Derian Tidak Tekun Dulu Dari Magelang Kesini Saya lagi Bukan Naik Mobil Sendiri Naik Angkutan Kota Cuman Main Banner Minggu Balik Dilanjutkan Di Mahanaim Saya Jujur Belum Pernah Dengar Pak Derian Kotbah Di Mahanaim Aku Kayaknya Belum Pernah Dengar Di HS Juga Tidak Pernah Dengar Tau-tau Kotbah Dengan Urapan Begitu Sudara Izinkan Sesuatu Yang Ajaib Itu Terjadi Sehingga Sudara Menjadi Orang Yang Menikmati Tuhan Itu Ada Tuhan Itu Ajaib Tuhan Yang Berjanji Dia Akan Menggenapi Janjinya Semua Semua Sudara Semua Saya Pikir Kemarin Nungguin Kapan Nih Derian Ke rumah Oh Pak Derian Ke rumah Saya Naik Lagi Ke Tangga Aku Pengen Lihat Seperti Zaman Dulu Eh Belum Dateng Dateng Ya Karena Waktunya Sibuk Tapi Saya Berharap Sudara Dua Hari Ini Kita Boleh Menangkap Sesuatu Ujian Itu Akan Menghasilkan Ketekunan Ujian Menghasilkan Ketekunan Ketekunan Menghasilkan Buah Yang Matang Yang Yang Percaya Katakan Saya Percaya Ini Waktunya Semua Kita Sampai Puncak Destiny Dalam Bagaik Sampai Terim tail na Uh Terima kasih telah menonton!